Menjadi tuan rumah gelaran Youth 20 atau Y20, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun memberikan sebanyak konferensi Asia Afrika bagi para delegasi. Ridwan Kamil pun akan menyampaikan poin-poin yang disepakati dalam pertemuan tersebut kepada Presiden Jokowi untuk dibahas secara serius di forum G20. Pertemuan Youth 20 atau Y20 dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat selama dua hari yaitu pada 21 dan 22 Juli 2022. Salah satu delegasi dari Afrika Selatan yang hadir dalam gala dinner di Gedung Sate Bandung, Kamis 21 Juli 2022 pun mengapresiasi forum Y20. Dirinya berharap Y20 bisa menyentuh isu tentang energi khususnya krisis energi global, rasisme dan terutama isu tentang kesetaraan gender. Apa yang Anda inginkan tentang krisis energi tersebut kepada Kota Bandung, Jawa Barat, 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 Jawa Barat. Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengapresiasi peran Jawa Barat yang sangat signifikan dalam menyukseskan Presiden CIG20 untuk Indonesia, salah satunya dalam forum Y20. Menurutnya delegasi anak muda merupakan calon pemimpin dunia yang akan mengambil keputusan penting untuk negaranya. Poin-poin yang menjadi kesepakatan para delegasi Y20 akan disampaikannya ke Presiden Joko Widodo untuk dibahas secara serius di G20 dan direspon menjadi kebijakan. Dirinya pun memberikan semangat konferensi Asia Afrika terhadap para delegasi. Secara umum saya semangati mereka dengan semangat Asia Afrika tahun 1955 bahwa dulu di Bandung kita lawan injustice, sekarang juga lawanlah ketidakadilan di berbagai multidimensi, ketidakadilan di ekonomi, ketidakadilan di sosial, pendidikan, dengan cara khas anak muda yang selalu bersemangat dan out of the box. Rikduan Kamil menambahkan akses keuangan digital menjadi salah satu isu yang menjadi penting untuk dibahas dalam Y20. Dirinya menegaskan isu-isu akses keuangan, digitalisasi hingga pinjol dan judi online yang menjadi sisi negatif harus dilawan, tapi di sisi lain ada kemerdekaan demokratisasi keuangan yang bisa menjadi instrumen untuk melakukan inklusifitas akses keuangan melalui teknologi. Pertemuan Y20 pun membahas bagaimana revolusi digital harus mensejahterakan.